Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians Decoid 89 Hari ini kita ngebahas soal ini dia nih Apa coba? Nih, Bucky Shower atau Trickle Filter Jadi buat teman-teman yang kolamnya selama ini Udah keburu jadinya salah buat Alias gak ada filter chamber Yang otomatis gak ada bottom drain Gimana cara buat filter biar kolam gue bersih? Nah ini jalan keluarnya Bucky Shower atau Trickle Filter Teman-teman bisa banget buat ini Untuk kolamnya yang gak punya filter chamber Atau buat kolamnya yang udah punya filter chamber Tapi pengen lagi tambahannya Bucky Shower Biar tambah jernih airnya Tambah bersih Nah inilah dia penampakan Bucky Shower Buatan gue sendiri Homemade DIY Do it yourself Buat aja pake box buah-buahan seperti ini Pokoknya gue pernah kasih contoh deh Kita mulai ya Ini yang paling atas disebut box nomor 1 Yang nomor 2 Yang di tengah box nomor 2 Yang paling bawah kita sebut box nomor 3 Sekarang pertanyaannya Yang itu masing-masing box isi media filternya apa aja Tenang Ini dia Isi media filternya box nomor 1 yang paling atas Jet matte sama biofoam Gue gunainnya jet matte semua tuh Paling bawah atau paling atas biofoam Dan kapas Yang nomor 2 Gue gunain biobol dan juga biofoam Yang nomor 3 Gue gunain biofoam dan juga biobol lagi Intinya kuncinya cuma satu Biobolnya itu sebagai filter biologis Jet matte filter mekanis Dan kapas yang paling atas Jadi filter beginian Repotnya cuma seminggu sekali Lo harus ganti kapas Kapas itu yang ngebuat bersih Dan menahan partikel-partikel Atau kotoran padat Nah yang kita membahas hari ini adalah Kalau lo udah punya buggy shower seperti ini Ngerawatnya gimana? Cara ngebersihnya gimana? Kurang lebih sama sih Dengan merawat media filter atau filter chamber Pada kolam koi konvensional Yang memiliki filter-filter chamber Atau lubang-lubang filter chamber Bedanya Kalau buggy shower ini Lo lebih gampang rawatnya Walaupun agak repot Karena lo harus Maksimal sebulan sekali Buka-bukain itu media filternya Lo bersih-bersihin Karena kalau nggak jadi padat dan jadi macet Nggak lancar lagi Kemudahannya Ya lo nggak banyak-banyak Menggunakan media filter Ya airnya cukup bening Cuman ya sebulan sekali Wajib bersih-bersih Sama aja sih Sebenernya sama Media filter konvensional Jadi Di konten ini Gue akan kasih tips ke lo Apa aja yang harus dibersihin Kalau lo punya media filter Seperti ini Here Ini agak maaf Ini agak maaf Ini kotaknya Iya Jangan-jangan Jangan biarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!